Pemisah mantan Bupati Cirebon Sunjaya difonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada sidang yang dikelat di Pengadilan Negeri Bandung Rabu Siang. Sunjaya dinyatakan terbukti telah melanggar pasal berlapis tentang tidak mendadak korupsi, lantaran telah menerima gratifikasi dari Sekretaris Dinas PUPR Kepatian Cirebon. Sidang mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sasra kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda putusan Rabu Siang. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan fonis penjara selama 5 tahun terhadap Sunjaya. Majelis Hakim menilai terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal berlapis tentang tindak pidana korupsi, lantaran telah menerima gratifikasi dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon sebesar 100 juta rupiah. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim pun menjatuhkan denda sebesar 200 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan, serta penjabutan hak politik Sunjaya. Putusan tersebut 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara. Menanggapi putusan tersebut Sunjaya tidak akan mengajukan banding, dan menerima hasil putusan Majelis Hakim. Sedangkan jaksa penuntut umum akan pikir-pikir atas putusan tersebut. Saya menerima apapun keputusannya, itulah hak tidak mengajukan banding, saya menerima apapun. Ada berapa fakta penyelidikan yang bisa terkumpul dari barang bukti atau alat bukti, nanti kita menjelaskan dalam tanggapan. Kalau gitu dia bukan, enggak masuk, nebis ini idem ya Pak? Enggak masuk, nebis ini idem ya Pak? Enggak masuk, kalau konteksnya seperti itu. Makanya nanti kita pisahkan dulu, ada penerimaan lain yang kalau yang sudah dipertimbangkan di sini tentunya nanti kita kaji. Sebelumnya Sunjaya didakwa pasal berlapis atas dugaan tentang tindak pidana korupsi, lantaran telah menerima gratifikasi dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon sebesar 100 juta rupiah.